Intro Guys, sekarang saya tunggu Tumang Katanya dia mau traktur saya Tapi udah lama tunggu Kapan datang ya? Saya udah lapar Sabar ya gengki Menunggu itu memang salah satu hal yang paling membosankan Hai gengki, let nih aku bawain makanan Wow, akhirnya Saya utar lama tunggu Enak kan? Keren-keren enak Ada lagi, tunggu bentar ya Eh, masih ada? Ya, ada Makasih, mancaan Nih, yang kaki Cuma cium deh Enak banget kan Sudah enak Kamu cobain yang mana? Semua Ini Boleh Boleh Selamat makan Terima kasih Gimana? Gimana? Enak enggak? Enak enggak? Wah, kelihatannya enak banget tuh Sebenernya apa sih yang dikasih melati? Kalau dari penampilannya sih Seperti ayam Gimana? Enak Enak banget Enak banget Enak banget Asing Ah Alam Saya makan Enak banget Aku tau gak ini daging apa? Tau-tau ini ayam ya Ayam Semua ayam. Wah ini ayam. Aku salah. Eh? Salah? Ini daging kodok. Hah? Enak kan? Aku udah mau makan banyak ya? Eh? Kenapa tidak bilang? Tapi enak kan? Iya enak tapi ini kodok desho. Eh 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 desho. Wah kerapa tidak bilang. Tapi enak suka kan? Suka tapi. Favorit kamu kodok. Eh serius? Hmm. Wait. Jangan beli dulu guys. Ini memang olahan daging kodok. Tapi yang jenisnya yang memang khusus untuk dikonsumsi. Di Bali sendiri makan kodok cukup populer. Dan bisa ditemui di beberapa restoran. Seperti daging pada umumnya. Kodok bisa sekedar digoreng. Atau diberikan bumu balado. Asam manis. Dan sejenisnya. Walaupun termasuk makanan yang gak biasa. Tapi kodok punya berbagai manfaat loh guys. Berguna sebagai antibiotik. Mencegah asma. Dan masih banyak lagi. Tergantung pengolahannya. Nah agar bisa mengenal lebih dalam. Ikut gengki dan melatih mau ke tempat budidayanya yuk. Lokasinya ada di Batu Bulan. Dianyar. Di mana ya? Mau jarang-jarang terus? Iya. Lagi nyampe. Tuh lah tuh. Dekat banget kan? Lihatnya gak itu? Udah capek dah yuk. Itu? Ayo. Itu ya? Ayo. Jalan lagi kak. Ada Pak Hussein yang punya tempat budidayah kodok. Terdapat sekitar 8 kolam disini. Kolam harus dibersihkan setiap hari. Kalau menurut sendirian agak kepayahan. Makanya mumpung gengki lagi disini, sekalian aja bantuin. Apa kabut Pak? Apa kabut Pak? Apa kabut. Ini Pak. Temen yang saya janjiin bakal bantuin Bapak. Apa kabut? Apa kabut? Apa kabut? Di sini ada banyak kodok. Iya banyak banget ya. Ini Pak. Dia bakal bantuin Bapak. Oh gitu. Ya seperti janji saya tadi. Oh gitu ya. Gengki. Mati tinggal dulu ya. Tinggal dulu ya. Nanti mau jalan-jalan. Kamu sama Pak Hussein. Gampere gampere. Mau jalan-jalan. Gampere. Dadah. Ya tunggu. Gampere gampere. Gampere gampere. Gampere gampere gampere. Gampere gampere gampere. Aku gampere gampere. Ha, gampere. Ok deh. Saya sudah sampai sini. Kita bisa apa-apa. Harus ganti baju dulu ya. Ok. Ganti baju. Haha, Ok udah ganti baju. Tapi nggak mau. Ya silahkan masuk Terima kasih telah menonton 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 Selain itu juga sifatnya yang mudah berkembang biak Dan mudah beradaptasi menjadi keunggulan lainnya Bullfrog ini berasal dari Amerika Utara Ukurannya cukup besar Bisa mencapai 23 cm Dengan berat hingga 3 oz per ekornya Ketika dijual Hitungannya adalah kilogram Satu kilonya dibandul dengan harga 80 ribuan Biasanya hanya berisikin 4 hingga 5 kodok Ngomong-ngomong soal kodok Tau gak sih perbedaannya dengan katak? Banyak orang berpikiran sama Padahal sebenarnya mereka adalah dua spesies yang berbeda Yang namanya kodok bentuknya seperti ini guys Bertubu lebar dan besar Kulitnya tebal dan kasar Dengan kaki yang gemuk dan pendek Jadi ketika melempat gak bisa terlalu jauh Sedangkan katak Tubunya lebih ramping Kulitnya lebih halus dan tipis Kakinya juga cenderung panjang Makanya bisa melempat lebih jauh dan tinggi Oke Kalau kolamnya udah bersih Lanjut kasih makan guys Ada peletus untuk kodok Tutanku Kulitnya makanya Sekarang Tem pathways Oke, udah selesai Tapi udah capek ya Udah capek Oke, mau ganti baju aja ya Ganti baju aja Eh, kenapa Kenapa aku jadi begini Mungkin saya tadi makan makanan kotor Jadi begini kah Oke, oh gini saja Oke, teman-teman Jangan lupa nonton terus Tau gak sih, makin tahu Makin banyak ilmu Dadah